Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya si Kumis Manis Sekarang saya lagi ada di channelnya temen saya Kebetulan channelnya saya ambil Channel MXPL25 Kali ini saya bakalan nge-react Anjing nge-react Eh anjing Nge-react Kan kemarin tuh lagi usum-usumnya tiktok Lagi usum-usumnya tiktok Jadi banyak bocah-bocah alay yang main tiktok anjir Sekarang saya mau nge-react Tapi saya gak sendirian Saya kedatangan tamu duta anti-tiktok Duta anti-tiktok Eh duta atau pakar Pakar tiktok Temen saya Kita panggil BOWWWOW anjig BOWO, apa kabar? Nya bukan BOWO sebenernya kenalin, 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 kenalin dulu oke, temen temen ini channel nya siapa sih? channel nya temen saya temen kamu Mxplog, plog gitu ya eh iya yang motor, motor yang awalnya motor tapi kenal lele Saking ga ada lagi motor terambas yang balap Lele disikat bos Gue merhatiin itu channel Ya udah gapapa Tapi sekarang akhirnya saya masuk ya Kita curi, kita curi Lumayan udah banyak lah Sub-subnya Kayak sebelumnya kenalin ga nih Oh iya kenalin dong Sebenernya saya bukan pecinta tiktok Tapi saya anti tiktok malah Pecinta lele Gitu lah temen temen ya Boleh promosi ga? Oh boleh 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 silahkan gratis Nanti di sensor Pas kamu promosi di sensor Eh jangan dong Nama saya Wanggitri Ramdhani And Instagram saya And now Bentar dong Instagram saya di Wanggir Kalau channel youtube saya Wanggitri Ramdhani Banyak? Engga Gue kayak Maxi Proksi Walaupun cuma Lele Upload lele Tapi Tapi dapet Pure banyak Itu pips yang banyak Dapet cuan gitu Lele gitu Kita sekarang lanjut ke pembahasan kita kali ini ya Apa? Kita mau nge-react artis-artis-artis tiktok yang ada di muka bumi ini Menurut pakar anti tiktok bagaimana? Nggak bentar bukan pakar ya Duta Duta anti tiktok Maka Saya jelaskan Duta sampo lainnya Kenapa saya gak suka tiktok itu karena memang Karena gara-gara tiktok ya Menurut saya ya Menurut saya Menurutnya menurut orang lain beda-beda Menurut saya itu Tiktok itu merubah Perilaku orang lain menjadi lebih Lebih apa? Ya lebih Gitu lah Gitu gaya Misalkan yang pake kerudu Wah Harusnya kan muslimah gitu Tapi kan Ya Daripada Ah gitu lah Apa sih Simbol-simbol kayak gini tuh? Ini tuh artinya Ada arti Sebenernya Apa artinya? Nggak Saya gak akan kasih tau Loh Kan biar semua orang tau Disini kelebihan saya Saya tidak akan pernah kasih tau Apa arti ini Jadi buat Apa saya mengundang Duta anti tiktok Nah itu Saya diundang itu Buka Duta mengasih tau Terus? Tapi membeli pertanyaan Ke? Ke para penonton Ke artis-artis tiktok Yaudah kita tonton aja videonya Video Pertama Menurut Belum Nanti Duta anti tiktok Kasih komentar ya Malam tangin baru Mantan minta balik Mantan minta balik Tidak semoga itu Bergus Berbangun Tentang terlalu Jomblo Jomblo Sama Sama Apa namanya Ya Apa namanya sih Kalau gitu Berbahaya Berbahaya Kenapa? Kenapa? Ke bawah Apa tadi lagunya? Mantan minta balik Kata gue gak siap Cuma-cuma yang lanjutnya Cuma sendiri Cuma-cuma sendiri Gak ada pasangan Kasihan Kasihan Gak ada pasangan Jomblo Jomblo Sama Kita Berbahaya Hari Kodengkai Aku Sayang Kamu juga Sayang Tapi Oke Nah ini Bahayanya menurut gue TikTok Sampai masukkan Dimanapun Kapanpun Orang itu harus Buat TikTok Tadi ya Bisa dikatakan Tadi wajar aja kan Sambil nonton Apa sambil Sambil nonton Sambil Di rumah Di rumah gitu Ini lagi renang aja Harus Ya masih wajar Gimana kalau Di tengah-tengah tol Bikin TikTok Nah itu Itu yang lebih bahaya Gitu kan Nah itu Kenapa saya Duta Pembenci TikTok Karena Ya menurut saya Itu gak harus Karena bisa merasuki Jiwa-jiwa orang lain Itu berubah menjadi Lebih Itu Entah apa Yang merasukimu Ah Itu ya Ada yang Yang lain Itu selain Nah ini Coba Pelaini Sampai ibu-ibu Pabrikpun Mau berangkat kerja Main TikTok Main TikTok Tapi bentar Ini pengen ngerokok boleh Di channel MXP Boleh ngerokok? Kalau sama yang punya channelnya Mas Suka gak boleh Tapi gapapalah Rokok-rokok ya Rokok gakpapalah Gakpapa Gakpapa Uang anak Satu Rokok 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 Aji Channel Miskin Gue bintang tamu Dikasih Rokok Cuma satu Aduh Sekarang Jangan yang di Oropa Coba Coba Yang lain Anjing Anjing itu Kalau di rumah Kalau di rumah itu Ada Ada penjaga Di depan rumah Sabar ini Ada Bukan bahasa korea Anjing 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 Gitu kan Bisa orang korea gitu kan Anjing Anjing Gitu Gitu Anjing Oke 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 Kalau yang video Menurut gue itu Bukan Tiktok Bukan Kalau Dependisi Tiktok Menurut aku itu Menurut aku Anjing Aku Kamu Menurut saya itu Tiktok itu Apa ya Jadi Direkam oleh sendiri Gitu kan Di konsep oleh sendiri Tapi itu Nggak kan Orang lain yang Videoin Dia gak sadar Gak videoin Tiktok Itu bukan Diktok Lebih itu Keren banget Jogitnya Keren lah Keren banget Pake jilbab Santuy Lagi Mantan konser Dangdur Oke Coba lagi lanjut Nah itu Bahaya Tiktok Sampai situ Kenapa Harus pake Itu waktu Jam kerja Bos Jam kerja Jam kerja Dia jadi Kasir Di Indomart Atau mau Mau jadi Ya Itu lagi Jam kerja Dia tuh Harusnya Kerja Jaga Jadi kasir Atau mungkin Jadi penjaga Toko itu Kan Gue gak sebut Itu toko Apa Gak tau Itu toko Alpamart Gak tau Toko Alpamart Gak tau Indomart Gak tau Tapi kan Kewajibannya Bekerja Dari rumah Ke Tempat Bekerja Itu Bekerja Jaga toko Atau jadi kasir Atau apapun lah Tugas dia kan Tapi yang membahayanya Dimana main Tiktok Kalo saya jadi bosnya Udah aku kawinin Kamu Ganti Kita lanjut Karena cantik Engga sih Biasa aja Cuman Aduh kasihan Saya mau ajarin Tiktok itu Apa sih Kenapa mau main Tiktok Oke Lanjut aja Lanjut Wih Sulap Anjat Au Tiktok 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 Itu untung Yang disentihnya Kain Oh kain Tapi ngilu anjing Hahaha Ya itu yang disentihnya Itu lagu sih sebenernanya Sini Senyorita Lagi Manananana Janyo Rita Nananana Tiktok Nah udah Itu lagu Senyor Rita Senyorita Tapi Ya uniknya Bagus Kadang gini Kalo kuat Tapi menurut saya nih Kadang tiktok tuh Ada yang Kreatif Tapi Setuju Walaupun gue duta anti tiktok Tapi gue juga ada sedikit nilai positifnya ya Tiktok itu memang membuat semua kalangan enak muda Kalangan banyak yang enak muda itu kreatif ya Kayak tadi lagu-lagu seniorita Dia buat seakan-akan tadi yang kayak lagu Itu dari kaca, suara kaca, suara gedoran kaca Nah Untung yang sentilnya adalah kain Kalau telinga nyilu Lanjut Lanjut Dan ini lagi-lagi tiktok itu punya ciri khas Ciri khasnya apa tuh? Gerakan Gerakannya kayak gimana pak duta anti tiktok Entah dua jari Yang bisa mendefinisikan sebenarnya sebagai Kadiu Kak Diul Maksudnya si Teteh-etete ngajak kurang kadi-nya Nah, atau mungkin yang Teteh, 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 gitu kan ya Maksudnya Nukyeteh, kumanya? Iya, pundak, pundak, encerat, encerat, gitu Nah, ininya Nah, kadang kan Memang saya mengakui bahwa Teteh-etete memiliki seri khas gerakan yang unik Walaupun sebenarnya penyanyi atau pencipta lagunya Tidak melakukan gerakan seperti itu Tidak, dia bikin lagu nih Bikin lagu misalkan judulnya Seniorita Gerakannya harus kayak gini gitu Atau gini, itu enggak kan Tapi para kaum tiktokers Dia menciptakan gerakan yang Seakan-akan itu tuh harus Kalau lagu ini gerakannya kayak gitu Kompak lah gitu ya Itu memang yang gue Apa ya bisa gue bilang salutnya Apresiasi sama tiktok itu gitu Setiap kalangan tuh Satu Satu warna gitu lah Satu suara gitu Mungkin ya Kalau bahasa Bahasa guanya gitu Bahasa satu suara gitu lah Udah lanjut Kompak banget Lanjut Anju Anju Ini Ini Yang jadi masalah Di tiktok Kadang otak Gak 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 Gue kan sebagai kaum pria Situ pria kan Dia pria kan Komprian kan Sedikit sih Sedikit ya Nah ini Anju ngapa Gitu kan Cowok Naik pintu Main tiktok Main tiktok Minyak banget gitu Jatuh Nyuksuk Bocor Mampus Gitu kan Mudarnya kenapa Main tiktok Di pintu Anju berkecilan Karena Nah ini Yang gak sampai Masuk Ke akal otak Tua gitu Sebagai Duta anti tiktok Lu bisa kreatif Tapi gak sampai Gini banget gitu Sampai naik Ke pintu Lu jatuh Bocor Mampus Toke Sampai naik Buah lanjut ya Cari yang menapus Nah ini ada Dua yang bagus Oke Disini ada dua Dua yang bagus Yang paling lucu itu Bukan Anaknya Tapi Ceweknya bro Kayak Gemes Gemes Nah Gitu Dapet gitu kan ya Walaupun Alay Alay Tapi gemes gitu Nah gini Walaupun gue Duta anti tiktok Tapi kalo ngeliat Kalo kata gue ngeliat Kayak gini Gue suka Seperti gitu ya Nah Ya abang Aku nemu kucing lucu Di hutan nih Boleh gak aku melihara Boleh ya Boleh ya Please Boleh ya Gak boleh Tapi bang Gak boleh Nanti aku Ini yang gini-gini gue gak suka nih Maksudnya ngomong Ejen Gak gitu Actingnya Aduh Gak Geli gitu Gue geli gitu kan Ngeliatnya Ya Allah Gini-gini amat Gitu kan Coba Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak-gak Kenal Gia lah Auuu Yaya Si Mimi Mimi Pri Mimi Pri Ternyata Mimi Pri Juga main Astagfirullah Aji Ternyata Mimi Gak 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 boleh liat lagi Aduh Bukan begitu Ramah Atau kau sengaja ingin buatku menderita Tidak Lalu kenapa kencingmu berdiri? Karena aku Penceng! Awww Coba liat lagi, coba liat lagi Betul lagi Ini Ini sedikit drama artinya Kayak film roma gitu Iya film roma Kalo Adaptasi dari film roma Ya Penceng! Awww Awww Betul-betul lagi Bukan begitu roma Atau kau sengaja ingin buatku menderita? Tidak Lalu kenapa kencingmu berdiri? Karena aku Penceng! Aduh Nah itu Tapi Itu enggak Menurut gua itu orang pasangan kan Pacaran gitu Tapi bagus sih Acting Jadi melatih acting Acting Ya mungkin satu sisi bagus buat melatih acting Tapi Orang pacaran aja Sekarang udah pacarannya tuh main tiktok gitu Ya lebih bermanfaat pacaran main Atau pacaran ngejarin PR gitu kan Pacaran Ngapalin gitu kan Lebih bermanfaat Lebih bermanfaat Ngapalin tiktok Ya ini Ngapalin ya Ya gini Yang gue suka ini Kasusnya kayak tadi Indomart ya Eh Indomart Lagi kerja Misiki pajak ini mah Ngapalin Pancang banget Lum Mega Makan Tengok crunchy Gimana Tengok Pancang Tengok Tengok ibu 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 ibu-ibu yang udah ya udah tua lah ya gitu udah tua yang seharusnya ngurusin keluarga di rumah sekarang mumpul pagi-pagi pagi-pagi atau sore gitu loh bukan ngoboasip malah main tiktok gitu kan Astaghfirullah udah kacau nih sebenernya lanjut lanjut ah goreng 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 oke tadi punya Aci nah masih anak kecil ya oke Aci asik ya matanya mata 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 tanah mata tapi itu mata tapi yang besar lah itu anak kecil bagus itu bukan tiktok sih menurut gue kalau tiktok itu gitu ya gue gak bisa ngebedain mana tiktok mana video yang emang liatnya buat lucu-lucuan doang emang hampir imbang gitu kan tapi itu anak berbakat sih nantinya keren keren bisa itu dance Fortnite ya walaupun orang kebanyakan sekarang berargumen bahwa itu dance dari PUBG pada salah itu pertama kali di Fortnite kalau menurut gue yang gue tau gitu ya yang gue tau itu dari Fortnite pertama kali game Fortnite baru di PUBG pada ya ya gitu anak kecil udah bisa kayak gini nah itu banyak banget video gue pernah beberapa kali gitu liat anak kecil ngejajar 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 gitu kan kalau bahasa sundanya main ya Death Fortnite ya saking merasukin oke lanjut lanjut video terakhir nih video terakhir video terakhir video terakhir kesimpulannya 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 sebenernya main tiktok itu gak salah ya gue kenapa gue dutaan tiktok gitu yang jadi salah tuh ketika orang main tiktok tapi salah kaprah kayak tadi bos ya pake kudung tapi bawahnya ngetat ya gitu gak gitu menurut gue gak gitu dan ya kalau mau main tiktok yaudah karena tiktok itu kan melatih imajinasi ya untuk salah satunya terus ber-acting lip-sync salah satunya ya boleh berkerja tapi gak gitu menurut gue gak usah kalau lagi kerja ya kerja kalau kerja lo kerja kalau lagi sekolah lagi sekolah gitu gak usah lagi kerja main tiktok lagi sekolah main tiktok gitu kan lagi pengajian main tiktok enggak kan gitu kan ya lu lama-lama lagi ibadah tiktok wah lu itu ngacu parah jangan sampai kayak gitu kenapa gue duta anti tiktok itu bukan berarti dalam artian gue membach tiktok bukan bukan seperti itu tapi gue mau yaudah lu suka tiktok boleh tapi gak berlebihan gitu jangan sampai tiktok itu sebagai virus yang harus ada setiap di setiap kegiatan lu lagi belajar lagi kayak tadi lagi kerja enggak biasain itu jangan main tiktok ngaji 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 tapi bentar ngomong-ngomong dari tadi lu ngomong kesini ngomong disini oh oh kayak gitu ya siapa yang mau punya channel gue yang inget oke guys karena duta anti tiktoksnya udah ngasih wejangan buat kalian-kalian yang pecinta-pecinta tiktok yang suka bikin tiktok saya eh sudahi saja video ini eh jangan lupa like share comment and subrek subscribe eh subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh papanya gue ngasih oke kuat kuat serius ya serius serius ya banyakin ibadah ya guys jangan lupa like subscribe and comment oh iya follow instagram saya aku kumis s2 dan saya wanggir w a n g g i r n ya ketemu lagi di channelnya siapa sih si temen saya pokoknya iya mx yang gak mau disebutin namanya mxpl mxpl 25 mxpl 25 bersama Lele di acaranya tiktok wah iya di acaranya nanti ya lu yang punya acaranya gua masih berbincang eh acara acara masih seputar tiktok 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 Terima kasih.